Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Didi Paket Channel oke teman-teman makasih semuanya atensinya, perhatiannya, supportnya kepada saya untuk bisa memelihara kucing yang kemarin saya dapat atau yang dibuang orang di depan ruko saya saya tentunya akan merawat kucing itu sampai minimal sudah bisa di over adopt ataupun sudah bisa dilepas tangan, sudah bisa makan sudah bisa mandiri oke teman-teman, sekarang saya mau sharing tentang kalau kita ketemu kucing terutama merescue kucing kecil yang belum bisa makan apa yang harus kita lakukan, pertama setiap merescue kucing yang saya lakukan pertama yaitu memisahkan kucing tersebut di tempat tersendiri atau tidak menggabungkan kucing tersebut dengan kucing-kucing yang ada di rumah kita karena takutnya kucing itu lagi mengidap suatu penyakit jadi kita harus disahkan dari yang lain supaya semua selamat terus yang kedua karena kucingnya itu masih kecil jadi kita perlu hangatkan badannya hangatkan tubuhnya dengan cara memberikan lampu 5 atau 10 watt ke dalam kandang atau ke dalam box yang dia yang dimana kita taruh gitu ya jadi supaya ada lampu itu tubuhnya tetap hangat tetap sesuai dengan apa ya kehangatan badan induknya walaupun dia tidak ada induk ya terus ketiga kita beri susu khusus kucing bisa itu susu loyal canin susu brosie ataupun susu merek yang lainnya atau juga kita bisa berikan susu kambing yang murni yang segar saya biasanya memang pakai susu kambing yang murni yang segar untuk kitten-kitten yang baru karena pertama lebih praktis kedua tidak perlu memberi takaran-takaran airnya terus juga ya sesuai dengan kebutuhan kucing terus yang terakhir yang keempat kita setelah memberikan susu karena kucing ini tidak punya induknya jadi kitalah yang harus merangsang kucing itu untuk pup atau pip dengan cara kapas ditaruhkan ke area kelaminnya jadi digesek-gesekkan di area kelaminnya sehingga dia bakal pipis ataupun pup disitu kalau kita tidak melakukan itu dia tidak akan kencing sehingga akan menjadi dia kembung kayak gitu ya jadi sebenarnya sih simple untuk merawat kucing usia dua bulan ke bawah itu cuman cuman kita persiskan komitmen karena kita harus memberi dia minum susu 3-4 sampai 3-4 sekali jadi kalau sehari itu kita bisa kasih susu bisa 5-6 kali sehari oke itu aja mudah-mudahan teman-teman yang menemukan kucing bisa mengampatkan tips saya ini cara saya ini terima kasih semuanya atensi semuanya jangan lupa di subscribe di like jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya nanti saya akan jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh